Kepada pencipta lagu Tanah Papua, Bapak Yangce Rumpino, lain piangkan juga untuk kompensasi. Semua, hadirin mohon bersinir, hadirin mohon bersinir, semuanya kompensasi dari pemerintah Provinsi Papua Barang kepada Bapak Yangce Rumpino, berumur sebesar 500 juta rupiah, 500 juta rupiah kepada hak cipta lagu Tanah Papua dan selanjutnya lagu Tanah Papua. Bagai pemilihan... Yang tingginya kepada Bapak Yangce Rumpino, atas karya atau pemisah menciptakan lagu Tanah Papua dan lagu Tanah Papua ini dalam berbagai kesempatan dan semua acara-acara biasa kita nyanyikan. Terima kasih, Bapak. Semuanya, Bapak Biasa dan ini menjadi kenangan dan juga tetap paling penting lagu kita di Tanah Papua sehingga dalam berbagai kesempatan kita tetap menyanyi lagu Tanah Papua. Bapak Biasa dan ini menjadi seorang guru sekolah dasar yang dipakai Tuhan, tidak ada hal yang misteri. Saya hanya menikmati alam peda lama dengan salju dan minum air dari lering gunung yang menalir air ini. Dan saya melihat banyak hal yang Tuhan tidak akan di atas tanah ini unik-unik, tetapi di belakang itu ada yang misteri Tuhan memaksud Tuhan di balik itu. Saya melihat masyarakat dengan memakai kotekan dengan umur saya 21 tahun, saya meras kangen. 10 tahun kemudian saya tinggalkan daerah itu, pindah ke Napiret. Dan suatu saat saya berjalan-jalan kurang lebih 100 km dari Napiret, saya melihat emas keluar dari sungai begitu saja dan saya menjadi saksi hidup bersama istri saya. Saya ambil emas itu dari sungai dan saya lebarkan kebunan dan saya benar cepat otak lambat, sungai-sungai di tanah ini akan menarikkan emas. Dan 10 tahun, lagu ini saya lucurkan tahun 85 bulan November, sesaat saya umur 32 tahun. Dan hari ini saya penyungguh menjelang 38 tahun dan mencapai 68 tahun. Suatu pengargaan dari Provinsi Korkuang Barat. Di masa lalu itu saya sudah tidak kuat, beri tangan setorong saya. Terima kasih untuk Bapak Antonio Stengba, Bapak Antonio Stengba yang menghubungi saya di Pulau Undi setelah 10 bulan selatan negara-negara di kampung saya. Pulau Undi, suatu pulau umur di kejamatan Aymando pada akhirnya. Saya biar tinggal, ada tulang ibu dan kita yang tadi di pinggir kita dalam doa ini pernah ingin kaki di tulok itu. Nah, pada saat Bapak Ibu Bapak menghubungi saya, saya dukung-dukungnya oleh RPP Papua Barat untuk mencipta sebuah lagu dengan judul Mars LPP Papua Barat. Saya bilang, Pak Yur Bapak saya akan ke Manopwaris, Pak Ibu Suara. Dan salah satu dirigen yang menjadi dirigen Pak Doan Suara, lagu yang saya cinta adalah dirigen yang tadi memimpin Pak Doan Suara di hari ini. Nah, akhirnya saya ke sini. Sekilas informasi lagu kata di sana. Banyak yang menyanyikan di sini, di tempat tinggi saya katakan bukan di sini, di sana. Saya mencoba memberikan satu lustrasi. Kalau begitu kita nyanyi di Indonesia, di Indonesia tanah itu tanah itu pada aku. Di sanalah aku berdiri. Kenapa Wakil Rudolf Suprahmat tidak bilang, di sini aku berdiri. Kenapa dia katakan di sana? Memangnya dia ada di mana? Yang kedua lagu Indonesia tanah itu tanah itu tanah itu tanah. Indonesia tanah itu tanah itu tanah itu tanah. Penciptanya ada di mana? Kenapa dia berdiri di sana? Aku tidak ada di sini. Dalam maka hidup Bahasa Indonesia yang Kami sebagai Beijing telah berseniman Sangat memahami Di sana eksistensi Kalau melihat sesuatu dengan baik Keluar dari lingkungan itu dulu Baru melihat ke sana Sehingga ada orang kekurangan Orang-orang berkelebihan Ada yang maju, ada yang tidak Kita tetap melihat mereka dengan baik Sehingga pembangunan itu bisa merata Sekarang itu antara baik Tapi kalau kita bilang di sini Kita hanya berpikir di mana saya berpikir Orang lain saya tidak memberikan kepedulian Seperti itu Sehingga kemudian bahasa berikut Ada yang bilang Kan ku puja Kan ku puja artinya Kepanjangan dari akan ku puja Berarti Tidak akan Berarti belum mensyukur apa yang Tuhan Berikan di atas tanah ini Kalau kau ku puja Apasanya Papua dibanggak-banggakan Dan kaya Raya Tapi orangnya Tidak mau meningkatkan sumber daya manusia Hanya puji tanah ini Orangnya tinggal ketak Seperti biasa Yang Maka yang ku puja Artinya mensyukur apa yang ada di atas negeri ini Karena kita sudah meningkatkan sumber daya manusia Kita mau mengalahkan bumi ini Bagaikan raksasa yang sedang tidur Untuk menjadi berkat di atas tanah ini Sehingga kita yang meradai di tanah ini Menjadi Tuhan di atas negeri ini Jadi yang meradai dalam yang kupu Mengajak kita putra daya terutama Untuk meningkatkan sumber daya manusia kita Dalam segala bidang Yang terakhir bukan Sio ya Tuhan Oh ya Tuhan Tuhan terima kasih Bukan Sio ya Tuhan terima kasih Terima kasih Engkau memberikan segala ini di atas tanah ini Jadi itu adalah Terima kasih Sekilah Saya Informasi Tuhan berkati tanah ini Tuhan berkati Papua Barat Yang terlihat saya dalamnya Papua Barat Bapak dan Bapak Memerikan suatu agresiasi Banyak Senimanya mengaku punya lagu Saya pernah ke Rawamangu Bicara dengan Triwabesi Tetapi mereka tidak mau Akhirnya saya pulang ke Bangke Papua pada tahun 2010 Saya mencoba mencari jati diri saya Seperti Tijika lagu ini I love the world I always Oh see The little Papua Is a beautiful I love you You're always And you'll see Always I love I love you I love you I love you You'll be Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton